PSM dan Persik bakal bertemu di laga terakhir penisihan Grup D Piala Presiden 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang pada hari Minggu Sore. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, buka peluang merombak skuadnya melawan Persik Kediri. Merombakan skuad demi menyegarkan para pemain yang selalu menjadi tumpuan di dua pertandingan terakhir. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Timur, Kak Swadi Anwar. Ya, terima kasih Syaradita. PSM akan menjamu Persik Kediri di laga terakhir penisihan Grup D Piala Presiden di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Minggu 19 Juni 2022, pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Di mana ini merupakan laga yang sangat menentukan karena siapapun tim yang akan menang berhak untuk lolos ke babak lapan besar Piala Presiden. Kita ketahui bersama bahwa PSM dan Persik Kediri sama-sama meraih poin tiga hasil dari dua kemenangan, satu kali menang dan satu kali menelan kekalahan. Dan di pertandingan ketiga atau di pertandingan terakhir di penisihan Grup D Piala Presiden ini, pelatih PSM Berdar Dota Fares membuka peluang kepada timnya untuk merombak sekuat yang ada. Kita ketahui bersama dalam dua pertandingan terakhir ada lima pemain yang tidak tergantikan di posisinya, yakni dari IPR se-area pertama, kemudian Dua Bek Anggul, Yuran Fernandez, dan Sabro Bintahar, kemudian ada Will Jump Point di di sini tengah, kemudian ada Yaakob Sayuri, di ini penyerangan PSM, serta striker Everton Nashimito. Kelima pemain ini selalu bermain pula, 180 menit. Dan tentu ini akan dibutuhkan penyegaran bagi PSM, antara mereka akan menghadapi IFC Cup pada 24 Juni mendatang. Dan waktu berserang dari tawan persi ke diri, IFC Cup, ini hanya 4 hingga 5 hari saja matah. Oleh karena itu, dari pelatih berkembang saham Portugal tersebut, ingin menyegarkan pemain-pemain yang ada. Ada beberapa opsi pemain yang disiapkan, apalagi PSM mendapatkan 3 pemain muda yang segar, mereka baru saja pulang dari memperkuat timnas Indonesia U19 di Tolong Cup Prancis, yakni ada M. Raffli Astro, ada Edgar Akin, dan ada Riki Pertama. Ketiga pemain ini meski masih berusia muda, namun kemampuan yang dimiliki tidak jauh beda dengan pemain yang lainnya. Belum lagi pemain-pemain yang senior, yang belum pernah dimainkan ada Brian Kesar, ada Rashid Bakri, ada Erwin Kutawa. Dan tentu dari pelatih PSM dan Rata Paris, menargetkan kemenangan melawan Persik, selain itu juga sebagai ajak, sebagai bekal bagi timnya untuk mengaruhi AFC Cup di Kuala Lumpur Malaysia nanti. Sekian Sarah Dita. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Kita juga akan menyaksikan wawancara yang sudah dihimpun oleh wartawan kami. As you see, the players are training. We try to cover some players that are tired because we play the two matches. Too much minutes in three days for players that some of them not make too much time on vacation, not make too much work. So it's tough we try to make injury prevention also. Ya, seperti yang kamu lihat bahwa kita membuat latihan memang untuk menyesuaikan dengan beberapa pemain yang sudah bermain di dua pertandingan, jarak yang sangat dekat dari antara pertandingan, lumayan dekat dari antara pertandingan. Jadi ya, untuk pemain-pemain, mereka menyesuaikan dengan kondisi ini. Apalagi sebelumnya, saya lihat bahwa mereka tidak terlalu melakukan apa-apa pada saat ini, buku kompetisi kemarin. Kalau untuk target lawan Persik dan hal yang diwaspada dari Persik ke diri, apa? Apa target lagi Persik dan apa yang kamu anticipasi? Well, unfortunately, kita tidak berkata bahwa kita akan melakukan ini pertandingan, ini pertandingan, kerana mereka hanya mempunyai satu pertandingan dan mereka menerima. Tapi, ok, ini adalah pas. My target is perpetuity, to be honest, in this moment I must change the team because some players are tired and I must see what is more important if it is one game or if it is to see who is going to be count on the squad. Of course, who is going to play is going to try to give the best, try to win, but you know that is going to be difficult because the opponent has many solutions for many positions with good quality. But we are going to try our best to make a good game and let's see, very good. Well, we are going to do the best. We will see that the target is to be ready to keep the team, to build team, so that we can move forward to the competition with thinking that we can achieve something positive for us to become our team. We will also be able to make a good team, 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 to make a good team. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and share. Here we go. Well, we'll see you soon.